Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mengawancaranya untuk kita mulai dari profil perusahaan dulu ya Apa nama perusahaan ibu? CV Sendora Indonesia Dengan merek begang brandnya Pak Bisendora Dengan alamat? Ruko Jadisari Inder, blog C, nomor 19 Taman Duang, Jadisari Indonesia Emailnya? Ada yang? Pak Mijugja Sundoro, at gmail.com Dengan telepon? Kanto, 0294 367 0038 Apa produk pertama ibu? Pak Mijugja yang memasak Dibilikan tahun 2018 Pemilikannya pribadi? Pribadi 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 Dengan pemilik? Saya? Pribadi 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 Konsumen Tim Komisumen pertamanya individu atau bisnis? ketika D Pak Mijugja yang mengambil SHAPI? S&P, MALAL, PPOM Jalan masing-masing kerewan sudah mempunyai JNP Ibu termasuk anggota asosiasi PNP? Belum Apakah ikut serikat bekerja? Belum Mempunyai kesempatan bersama? Belum Belum Misalnya professor? Belum Belum Berapa jumlah manajer Ibu? Apakah manajer Ibu? Kalau manajer belum ada Masih di manajer Ibu Berarti pribadi? Kalau karyawan yang kepala pergian sudah Kalau supervisor? Ada Berapa? Ada supervisor marketing 1 Supervisor Supervisor marketing 1 Supervisor produk 1 Supervisor administrasi 1 Berarti ada di Ibu? Iya Iya Untuk jumlah pegawai permanen? Permanennya berarti totalnya 24 6 Itu iya? Langsung-langsung produksi juga? Produksi kita gak permanen Produksi kita Playernya tiap minggu mingguan Jadi kayak kontrak untuk pegawai kontrak? Iya Ada berapa yang pegawai kontrak? Dan 6 Jumlah jam kerja atau shiftnya berapa jam? Satu Baru satu Berapa jam? Jumlah jam? Pagi ya? Pagi jam berapa? Jumlah jam yang transfer kita untuk? Untuk penggajian itu lewat yang? Atau langsung gak? Langsung Ada beberapa yang transfer Ada beberapa yang lewat bank Jadi sebagian gitu? Iya Ya tapi lebih kebanyakan transfer sih Karena kan yang produksi cuma 6 Yang lainnya yang kita payah Untuk penggunaan yang lainnya takut Apakah ada sisa produk yang tidak laku? Tidak Tidak seperti laku semua Ya Untuk produksi menggunakan alat penggunaan? Kemudian Kemudian Kan sesuai dengan ASM PSNI Wajibnya Ya Wajibnya Kalau jadwal operasional produksi Harian atau mingguan? Harian Setelah produksi Apa punya jenis Apa? Apa punya lindah? Enggak ada Kita seles Jadi tanpa lindah? Tanpa lindah Kita sudah menerapkan sustainability Sudah kita laporkan Sesuai dengan standar JRI JRI global reporting Jadi Enggak ada lindah Tidak ada Teroris Jadi kita mampu tidak punya Jalur penggunaan lindah Sudah kita Jalur penggunaan lindah Jalur penggunaan lindah Ada dong Yang sudah ditambahkan Untuk penggunaan Agu cuci piring Agu cuci piring Agu cuci piring Ada Berarti Yang tadi Yang tadi Tidak ada Jalur penggunaan lindah Tidak ada Untuk pemasalahan Lepomnya Promosinya apa? Tidak ada Pemasalahan Kita kukul Ad Pakai IG Pakai Di 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 Selanjutnya, apa yang ingin Ibu capai? Yang Ibu capai? Dengan kapasitas produk dengan omset minimal 1M? Satu tahun? Satu bulan? Satu bulan. Saat ini kita omsetnya 260. Jadi mencapai dalam satu bulan itu omsetnya satu miliar. Artis sukses itu seperti apa? Artis sukses itu bisa berpengaruh. Bisa berdampak positif pengumuman sekitar, bisa meningkatkan penerja, bisa mendayar pengumuman sekitar, bisa berdaya pengumuman sekitar, bisa membawa, bisa melakukan pengumuran, bisa memberikan sebuah perusahaan yang susten untuk anak-anak itu. Bagaimana cara itu mengukur kesuksesan itu? Ketika karyawan sejantara, ketika berorganisasi dengan susten, bagi kita yang diperlukan, 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 kita yang diperlukan. Ini tersekerja tentu saja, itu saja. Karena kan ada sistem yang diperlukan ketenya, ada riset yang diperlukan kuasinya, kita yang diperlukan kogusinya. Berlukan tersekerja tentunya. Kita mengerti 100 jambang nanti karena COVID. 14 Maret 2020 kita tutup 7 jambang kita tutup karena pandemi, kita tidak bisa ditampilkan. Katanya saya dulu bikin pemasan ini untuk memahakan bagaimana caranya supaya yang masak itu bisa sama dengan kita. Nah akhirnya presiden yang kami bawa, di pandemi ini kita naik sepokal lupa dari 4 karyawan untuk diabungkan. Jadi awalnya itu dari rumah makan? Iya. Berarti mulai pemasan itu awal? Pemasan itu mulai 2019 dulu untuk rumah makanan. Untuk restoran. Jadi siapa itu yang memasak? Bukan standar rasanya sama, standar produk yang sama. Tapi pada akhirnya sekarang menjadi produk utama di Indonesia. Dan rumah makannya masih? Tidak ada. Berarti standar fokusnya ke? Mulan lupaku. Iya. Apakah dampak yang terjadi dengan keadaan sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dampak positif ada ya. Dampak positifnya karena orang yang bisa kepergian, varian kita yang nampilkan dari Jogja, kita menjadi solusi kebutuhan orang, di mana mereka tidak perlu bekerja, tidak perlu mengambil gerak-gerak-gerak-gerak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dampak positif. Tidak ada. 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 Hidmat sekali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini, karena kan sepertinya kan di pandemi ini, kalau dikatakan apakah rumah makan itu tidak ada omset, tidak juga, karena jadwal kitchen, jadwal kitchen, karena kita tidak amain bisa, karena kan ipotnya lebih tinggi, karena kita nyamanin, tapi penyelesaiannya ya tadi, ya mau tidak mau harus belajar untuk mengikuti perkembangan jaminologi ini. Apakah ini bukan mulai untuk online-nya? Pandemi 14 Maret 2020, kita mulai online di 20 Maret 2020. Begitu pandemi, langsung online-nya? Ya, maksud kamu belajar. Apakah yang akan menghalangi ibu dalam usaha? Enggak ada ya, yang menghalangi ya tidak bisa mengalahkan diri sendiri dong mas, itu yang menghalangi. Karena orang misal, ya maksudnya kan yang tidak di amalkan. Karena menurut ibu, perintangan itu tidak akan, sebetulnya tidak. Perintangan itu yang sebuah hal yang harus kita adhati, harus kita menemukan. Karena kalau kita bisa menemukan tembok, saya akan menurut tembok lainnya. Enggak mungkin itu hilang, enggak akan bisa, karena bisnis itu kan selalu berjalan, harus sustain, sebagainya. Berkira-kira mendapatkan dukungan yang diperlukan. Yang diperlukan, sobat dukungan semua pendukung Pak Pemerintah mendukung dalam programnya, dalam program pengadaan. Dengan program yang diperlukan perizinan, dengan program apa-apa, biaya untuk diskon untuk UKM untuk perizinan. Dengan toko-toko, dengan toko-toko meminvestkan listing fee untuk UKM. Jadi, dukungannya sudah hebat banget, baik dari pemerintah maupun dari kalangan pelaku usaha. Yang menunjukkan, apa-apanya, untuk menunjukkan kita bisa menjadi sebuah usaha yang dengan perintah. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah situasi? Bersiapan ya? Kayak pandemi kan? Kalau pandemi kan seribah nggak bisa ya. Jadi, sekarang itu, apa namanya, semua dunia dapat ya. Jadi, mengubah. Tioci apa yang dilakukan? Ya, secara seperti itu, karena kita harus segera menyelesaikan pasal apa yang ada. Contoh simpel aja, di dalam perusahaan pasti ada kendala. Misalnya, misalkan tiba-tiba, misalnya berusaha. Kita nggak memiliki teknik. Terus gimana menurut TN-nya? Ya, gimana caranya? Seperti kita sebagai pelaku usaha, terapkan SOP kepada anak-anak, bahwa itu alat yang mau pakai, nggak mau kuasai. Dan dari PIE, ini nggak PIE. Jadi, lebih menyelesaikan masalah dengan tepat. Karena satu masalah itu kalau dibiarkan saja, ya, itu hanya akan mekerja hidup dari ruang kita. Pada saat ini kan pandemi ya itu. Begitu, jumlah konsumennya itu. Jumlah konsumennya sedikit atau banyak. Kita nggak usah betul harga depan. Dari biasa ini, dari biasa ini. Kehubungan kau dengan kehubungan, apa-apa itu dibutuhkan atau tidak terlalu dikorteknya itu, itu udang-udang yang menjawab komisisi. Jadi, sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, tidak. Kalau sangat dibutuhkan, iya. Kalau sangat dibutuhkan, belum. Belum, iya. Bagaimana persaingan bisnisnya itu? Persaingannya kuat atau kecil? Saat ini, karena kami masih satu-satunya, Pak Menjur Jaga dalam pemasan yang sudah memiliki izin edar tangkap, kami belum menangkap komititor. Untuk, apa namanya, untuk komititor direk langsung, yang akhirnya belum ada. Karena baru kita pernah menangkap Indonesia. Jadi, komititornya, ya, belum ada. Bila kita menangkapnya banyak-banyak ini. Masih dari ibu. Dari ibu. Apakah ada lagi? Bisa sebenarnya saat ini berusaha. Cuma ada beberapa yang sudah mencetak untuk meneru latihan, meneru. Tapi kan, belum ada originalnya. Jadi, bukan berita, dong. Orisinalitas produknya yang mana? Produknya arisinal? Orisinal, ya. Karena kita begini mulut. Karena kita pikir, semua kita pikir sendiri. Dari tinggi, dari pantat. Dari tangi, maupun dari tinggi. Untuk permintaan produknya berhubung atau hanya sedikit yang terkenal. Itu sangat betul. Kita, 2019 malayu Pak Nukrosen, sampai dengan 2021 ini, April 2021, kita keluarkan varian baru, varian kering. Dari kita launching, dari kita launching, dari kita launching 1 April 2021, sampai dengan Mei ini belum berakhir, kita sudah berjual sampai 30.000. harap di segera ales. Dari orang tua, di belakang berapa? 2 bulan? Setiap hari, ya. Dari kita ingin. Tepat ya, itu ya. Dengan penyelitian. Untuk pembaruan produknya itu produknya baru, ya? dan dilindungi, tidak apa, ya? Semua? Karena sudah ada, dan akhirnya sudah berhubung. Pak 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 mudah mudah produk bisa dibiru, bisnis dibiru gak bisa cuma produknya aja iya, karena kan kalau produk kalau produk pasti kalau produk pasti produk itu dibiru gampang, jerpek pisang dibiru mudah, tapi apakah yang dirusnya adalah bisnisnya, bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana jerpek singkong yang bisa mengembangkan dari orang itu bisa tersebar di beberapa kota, karena kan sebetulnya yang di butuhkan teman-teman sebenarnya bukan marketing sih, kalau dari awal adalah disribusi, karena cuma bisa bikin barang murah terlihat atau disribusi itu bukan marketingnya, karena kalau kita bicara marketing kalau kita bicara marketing, aku punya pedang nih, tapi aku butuh marketing beranek di marketing itu aja tekan Jakarta, ambil ku, tekan Jakarta oh maksudnya anak? oh oke, gini tren politik itu tren politik atau sosial itu yang bergantung dengan konsumsi terus stabil gak di meningkat menyebabkan peningkatan permintaan tren politiknya mungkin lebih ke PSGP peningkat lah karena kita kan orang-orang selalu beware untuk orang-orang beware untuk beware untuk beware untuk produk yang sudah berlisensi jadi ya apakah itu karena waktu itu tetap bisa kering-kering barang penggunaan gak di tutup kok? penggunaan bersaing itu tinggi gak? saat ini masih jadi karena pesaingnya tinggi masih tinggi ya? iya karena kita juga tinggi sih untuk biaya bahan baku itu terjaminnya persediaan bahan baku dan biaya yang murah atau tarif lahir karena lokasi atau kesediakan kesediakan aman? aman untuk biaya tenaga kerja itu tergantung gajinya itu sesuai dengan keahlian yang masing-masing yang bergantung untuk biaya penjualan itu apakah harus untuk menjual penjualan awalnya ya semua setelah sudah tukeran dapet dan dapet dapet dan dapet dan dapet perayannya ini kutub 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 tenaga terlalu tenaga terlalu karena kita kan mengelola makanan yang kita mengelola ke warna kalau kita sudah melakukan uji SNI uji dbqm, masih kita semua kita punya sebutan GMP bagaimana GMP itu good manfaat produk, bagaimana si karyawan ini tanpa kita edukasi, dia sadar bahwa dia gak pake masker itu itu berbahaya kemudian resiko teknologi itu ntar dulu pake mesin ya apakah produk itu menggunakan mesin itu mesin itu terus sampe kapanpun kalau resiko teknologi ini hanya pake pengembangan pak berarti yang gak nyantung ya silahkan silahkan berarti masih terlupa teknologi itu maksudnya kalau misalnya tetapkan teknologi sudah berkembang kanibu apakah suatu saat teknologi itu akan diubah seperti yang tadi yang manual jadi otomatis iya untuk aturannya apakah produk itu merusak kesehatan atau keinginan perjalanan perjalanan kita kita komitmen bahwa kita memiliki bahan-bahan bahan-bahan yang dikonsumsi semua kalau kita meliliki standar seperti CMP jadi tidak ada yang kurut ada kita berkumpul dengan perjalanan dan itu juga kita sudah untuk tadi yang saya sampaikan mengenai apa namanya mengenai pelan-pelan untuk itu laporkan berdasarkan dari BGP dari Australia, dari Amerika kita sudah laporkan itu laporkan perusahaan kami memang benar-benar tidak memiliki dan memiliki di cek benar apakah pelan-pelan kita ini sesuai dengan benar-benar iya kita sudah bilang dari sini waktu yang dibutukan untuk menunjukkan laporkan itu dapat diperolok pada bulan-bulan awal atau belum bisa di terkirakan karena kita perkenalkan setaman waktu tidak bisa berapa dan anak-anak laporkan dan anak-anak laporkan gimana coba nanti anak-anak laporkan nanti anak-anak laporkan itu terus terjadi BGP terus bayar karyawannya BGP itu bisa berarti memang sudah dihitung dari awal setiap bulan setelah bulan kita sudah menerapkan keuangan setiap bulan kita menggunakan aplikasi kita ada sistem terakhir kebutuhan musiman itu apakah produk ibu itu stabil setiap musim atau beberapa musim itu stabil untuk beberapa musim nanti gak stabil Alhamdulillah betul-betulnya kita suspend gak ada beberapa musim karena kita tak tahu ya orang mau covid pun mau makan jadi itu kan untuk kemasan itu awetnya itu dan kita kemasannya pun kita menggunakan kemasan yang sudah persetangan dan ekspor jadi kemasannya sudah ada sertifikatnya terkhusus untuk makanan terkhusus untuk lama lingkungan dan tidak memakai makanan maupun memakai makanan makasih ya ibu terima kasih ya ibu sudah tidurnya oke thank you ya Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya.